Kemelut di Istana Seribimajilip 6. Kiku juga telah mendengar ribut-ribut ini, sebab nampak oleh ginggi, ada seorang tua berpakaian sulenterang, kepala memakai benda ciptak dan beralas kaki terumpah kulit. Sudahlah. Sudahlah. Jangan diributkan benar. Kalau majikanmu memerlukan tambahan barang untuk seba, aku akan berikan semampuku tapi jangan aniaya wargaku, kata Kiku nampak wajahnya penuh khawatir. Aku bukan anak buah orang-orang cae, Kiku. Tapi aku ingin tahu, apa yang terjadi di sini, kata ginggi tak berbasa basi. Sejenak nampak wajah orang tua itu lega. Namun hanya sebentar sebab wajahnya kembali keruh. Mari ke rumahku anak muda, ajaknya perlahan. Di rumah kediamannya kepala kampung ini menerangkan perkara kekacauan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Semenjak susuhunan Sumedang Larang, yaitu Nyai Raptu Intendewata bersuamikan Kang Jeng Pangeran Santri dari Karatuan Cirebon, Nyai Raptu Otomtis memihak Cirebon. Pakuan yang pengaruhnya mulai berkurang, bagi Sumedang Larang sudah bukan merupakan pusat kekuasaan yang harus disegani lagi. Kedudukan kami lebih dekat ke Cirebon. Pengaruh mereka lebih kuat, apalagi sesudah susuhunan kami bersuamikan tokoh dari pusat pemerintahan agama baru itu. Sebaliknya, kedudukan pakuan yang lebih jauh dari kami, pengaruhnya sudah tak terasa lagi. Hampir 20 tahun belakangan ini, kami tak merasakan adanya sebuah perlindungan dari pakuan. Malah yang ada hanya berupa kewajiban-kewajiban saja. Bahkan berbagai kewajiban datangnya tak beraturan serta mencekik kehidupan kami. Banyak kelompok yang datang ke kampung-kampung meminta upeti ini dan itu dengan alasan menunjang keberadaan pakuan, kata Kiku. Mengapa mereka kau beri? Kalau kau lebih taat kepada susuhunan di Sumedang Larang, kau dan rakyatmu bisa menolaknya karena penolakanmu itu dilindungi oleh susuhunanmu, atau juga dilindungi oleh kekuatan Cirebon, kata Ginggi. Kiku menghela nafas berat dan panjang. Nampaknya susah sekali dia, bagaimana harus berbuat? Beginilah rakyat kecil di zaman susah. Pertikaian yang ada di atas hanya menciptakan berbagai pengorbanan rakyat di bawah, tuturnya pahit. Kata Kiku, kendati pihak susuhunan Sumedang Larang sudah memutuskan untuk tak mengirim seba ke pakuan, tapi masih banyak kalangan di Sumedang Larang ini yang mengaku berdiri di belakang pakuan. Dan apa yang menjadi keputusan di ibu kota, lain yang terjadi di sini? Buktinya kau lihat sendiri, orang-orang cae yang masih mengaku setia kepada pakuan, selalu memaksa kami menyerahkan seba, kata Kiku. Kata Kiku lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang bertugas mengumpulkan upeti bagi kepentingan pakuan. Mereka bekerja dan mengadakan operasi ke berbagai desa terpencil yang sekiranya jauh dari jangkauan pengawas dan perlindungan pusat pemerintahan setempat. Beberapa tahun ini, kami terpaksa membagi kewajiban. Separuh kami abdikan kepada pemerintahan yang biluk, berpihak, ke Cirebon, separuh lagi kami serahkan kepada utusan-utusan yang mengaku tetap setia kepada pakuan, kata Kiku lagi. Kalau begitu, kalian pasti repot, harus membagi kekayaan kesana kemari, Kiku, kata Ginggi. Kiku hanya bisa merahuh. Ya, musti bagaimana lagi? Kami memenuhi keperluan pemerintahan di sini karena kewajiban dan peraturan, dan memberikan yang lainnya kepada utusan pakuan karena mengharapkan keselamatan. Mereka selalu tegas dan keras. Raden suji contohnya. Ada penduduk tadi malam hampir babak belur karena mencoba protes. Ada gadis muda nekat bunuh diri karena urusan ini, kata Kiku memelas. Apa? Bunuh diri? Mengapa mesti bunuh diri Ginggi heran? Dia hendak melangsungkan perkawinan. Orang tuanya sudah bertahun-tahun menabung untuk keperluan ini. Tapi ketika dia menolak menyumbangkan kekayaan untuk urusan sebah, dia dihajar oleh Raden suji. Secara kasar pemuda ini mengambil harta orang itu lebih dari ketentuan. Mungkin putus asa merasa perkawinannya gagal, anak gadisnya bunuh diri. Entahlah, keluh Kiku. Ginggi tercenung. Rasanya ganjil sekali, bunuh diri hanya karena urusan sebah. Antarkan aku ke sana. Kalau-kalau jasad gadis itu belum dikuburkan, Ginggi setengah mengajak. Kiku mengangguk. Tiba di rumah itu, hanya tangis sedih yang terdengar. Jasad si gadis katanya baru saja dikuburkan. Betulkah anak gadismu bunuh diri? Tanya Ginggi. Orang tua korban mengangguk sedih. Coba kau ceritakan, bagaimana kau temukan kera kematiannya? Kata Ginggi lagi. Orang tua si gadis malang menerangkan, bahwa pagi-pagi sekali sudah menyaksikan anak gadisnya tergantung leharnya dengan seutah sangkin, ikat pinggang wanita, di kamarnya. Apalagi yang kalian lihat selain tubuh tergantung itu? Tak ada, selain wajah anakku yang pucat pasi, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya tak karuhan. Bahkan ada beberapa kain yang dikenakannya robek-robek, kata orang tua malang itu dengan air mata masih berlinang. Ginggi sedikit menahan nafas. Terbayang kembali pakai nyisan timi yang juga robek-robek tak karuhan di dalam gua. Aku akan cari penyebab sesungguhnya dari kematian ini, gumam Ginggi seperti berbicara pada dirinya. Mari, Kiku, kata pemuda itu meninggalkan rumah siang penghuninya tengah berduka ini. Eng aku mencurige sesuatu, anak muda tanyaki Kiku di tengah jalan. Ginggi hanya mendengus kecil. Akan aku selesaikan segalanya, Kuu, gumam pemuda itu akhirnya. Kau dan penduduk di sini tak berani melawan sebab mereka orang-orang kuat. Begitukah, Kuu? Raden suji sopan tapi memaksa. Dan dia nampaknya sakti mandraguna. Dia sanggup membengkokkan tombak berbatang baja dan mendobrak daun pintu lumbung umum dengan sebelah tangannya dengan senyum dikulung, kata Kiku. Kau bilang dia orang sopan. Tutur katanya memang begitu. Halus, lemah lembut, enak didengar. Tapi entahlah, kami semua takut padanya. Aku akan pergi, Kuu kata Ginggi. Maksudmu, akan membereskan masalah ini, anak muda? Syukurlah. Kalau kandaga lantai pasang gerahan mengontrol ke sini, akan aku laporkan perjuanganmu. Mudah-mudahan engkau diberi penghargaan, anak muda, kata Kiku. Ginggi hanya tersenyum kecil. Engkau harus singgah lagi ke rumahku sebelum melanjutkan perjalanan, kata Kiku. Ginggi sedianya akan menolak permintaan ini, tapi karena kepala desa ini begitu memaksa, terpaksa Ginggi menuruti kemauan orang tua ini. Di rumah Kiku, Ginggi dijamu makanan-makanan enak. Ginggi tak sanggup menolaknya sebab sudah berhari-hari tak mengecap makanan enak. Sebelum berangkat, pemuda itu pun dibekali sebuah bungkusan kain. Entah apa isinya. Ginggi menolak keras tetapi yang memberi semakin keras memohon agar pemberian ini tak ditolak. Kau pengembara yang banyak kebutuhan di jalan. Hanya ini yang mampu aku lakukan untuk membalas budimu, kata Kiku. Budi apa, pikir Ginggi. Secuil pun dia belum berbuat kebaikan kepada Kiku, apalagi kepada seisi kampung ini. Aku tak punya jasa apa-apa. Yang aku janjikan tadi hanya baru akan dilaksanakan. Itu pun kalau mampu, kata Ginggi tersenyum esam. Hanya sekadar janji pun sudah merupakan anugerah bagi kami rakyat kecil. Dan tak usah sungkan, kami sudah biasa begini. Kalau datang pengontrol dari kota, kami juga suka memberi kebaikan seperti ini. Orang pemerintahan mengontrol kami artinya mereka ingat kami. Dan itu anugerah, kata Kiku. Kembali Ginggi tersenyum esam. Dan untuk tidak menyinggung perasaan Kiku, bantalan kain itu diterimanya. Perampok hutan jati. Ginggi melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan pedati ke arah barat laut. Kiku yang memberikan panduan. Bahwa jalan ke arah barat laut akan mengantarnya ke tempat-tempat yang dituju. Jalan pedati ini terus berlanjut ke barat dan menyinggai wilayah kandagalante, baik yang di utara, maupun yang ada di barat. Jalan pedati ini pula yang kelak akan mengantarmu ke pakuan, kata Kiku. Ginggi amat berterima kasih sekali atas penjelasan ini, kendati tujuan yang harus didahulukan sekarang adalah membuntuti kemana rombongan seba itu pergi. Pemuda itu pun berterima kasih kepada Kiku Wado yang telah memberinya bekal perjalanan. Buntalannya yang dibawa dari gunung Tempohari tertinggal di desa Cae, padahal pakaian cadangan dan makanan kering seperti deng-deng menjangan ada di buntalan itu. Di tengah jalan memeriksa buntalan pemberian Kiku. Di dalamnya ada dua setel pakaian kampret lengkap dengan celana pangsi dan ikat kepalanya. Ada juga makanan yang siap dimakan dan yang bisa tahan lama untuk disimpan. Tapi yang membuat Ginggi penuh. Perhatian, di buntalan itu ada terdapat kanjut gundang, pundi-pundi, yang ketika dibuka isinya kepingan logam yang pemuda itu tidak tahu untuk apa keperluannya. Ginggi tak berlama-lama memeriksa isi buntalan sebab dia harus bergegas mengejar rombongan seba. Tapi karena bekas roda pedati begitu jelas ada di permukaan jalan, pemuda itu tidak mengalami kesulitan membuntutinya. Bahkan sebentar kemudian rombongan itu sudah dapat terlihat. Rombongan nampaknya tetap berjumlah 20 orang, semua bertugas dengan bawaannya dan hanya 5 orang yang seolah-olah bertindak sebagai pengawal atau pemimpin rombongan. Ginggi terus membuntuti rombongan itu yang berliku-liku seperti ular ketika melalui jalan dengan kelokan-kelokan tajam, atau melata seperti ulat bila tengah menaiki tanjakan perbukitan. Namun ketika tiba di sebuah jalan bercabang, rombongan berhenti. Ki Kuwado tadi mengabarkan bahwa di barat laut jalan bercabang. Jangan salah mengambil jalan. Bila menuju jalan kanan akan menuju wilayah Kandagalante Pasanggerahan dan kemudian ke ibu kota Sumedang Larang di Ciguling. Tapi bila mengambil ke kiri akan menuju hutan jati. Kata Ki Kuwado jalan hutan jati akan terus menuju barat yang kelak akan tiba juga di Pakuan. Merupakan jalan lain menuju Pakuan dari Talaga yang tidak melalui Sumedang Larang. Melalui hutan jati, jalan cukup memotong sebab tak perlu melambung ke utara untuk singgah di Sumedang Larang, kalau tujuan kita memang mau ke Pakuan. Tapi kadang-kadang perjalanan lewat sini merepotkan. Selain kondisi jalan lebih berat juga suka ada gengguan keamanan, kata Ki Kuwado. Ginggi berusaha untuk mendekati rombongan sebab di antara sesama anggota seperti tengah merundingkan sesuatu. Mengapa kita memilih jalan ke kiri, Raden tanya Ki Ogel kepada pemuda berkuda. Paman Ogel, kita memilih jalan ke kiri untuk menghemat perjalanan. Jalan sini lebih singkat karena memotong dan tak begitu melambung, kata pemuda berpakaian bludru hitam itu. Akan tetapi jalan ke sini lebih berat dan harus keluar masuk hutan jati, tutur Ki Ogel lagi. Paman Ogel, lebih baik kita berpayah-payah melakukan perjalanan tapi selamat di tujuan daripada memilih jalan yang enak tapi banyak gangguan, kata pemuda itu lagi sopan tapi nadanya memerintah dan menyalahkan pendapat orang lain. Engkau mungkin tahu dari pembicaraan kita dengan Kuhuado, Sumedang Larang kini sudah dipengaruhi Cirebon. Banyak terjadi pemberontakan dan pertentangan antara yang pro dan yang kontra. Tapi bagi kita, kedua-duanya tak menguntungkan. Yang pro kepada Cirebon, akan mengganggu perjalanan kita dalam mengirim sebah kepakuan. Yang tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah Sumedang Larang, mereka menjadi pemberontak dan suka berbuat tonar. Kalau kita memilih jalan pedati, pasti harus lewat pasang gerahan dan akhirnya musti memasuki wilayah ibu kota Sumedang Larang dan itu amat tak menguntungkan kita, kata pemuda itu. Dan pemuda bercelana hitam dengan ornamen berkilat-kilat kena cahaya matahari ini rupanya amat disegani anggota rombongan, buktinya, protes-protes kecil itu akhirnya meredah juga. Artinya, semua setuju melakukan perjalanan lewat hutan jati. Tapi perjalanan ini memang merupakan perjalanan sulit. Kian jauh merambah, ruas jalan kian meyempit dan kondisinya amat buruk. Tanahnya lembab karena kurang tersinari cahaya matahari. Anggota rombongan mesti bekerja ganda. Selain mereka dikenai kewajiban memikul bawaan, di saat-saat tertentu mereka mesti mendorong pedati dulu karena rodanya melesak ke tanah lembek atau masuk ke sela-sela berbatuan. Ayo, cepat! Kita tak boleh kesoran di tempat ini teriak si pemuda berkuda coklat itu. Tapi untuk mentaati kehendak si pemuda, tak semudah seperti apa yang diucapkannya. Jangankan harus berjalan cepat, untuk sekadar menggerakkan roda pedati itu saja, sulitnya bukan main. Ki Ogel, Ki Banen beserta seta dan Madi sekarang harus turun tangan membantu mendorong pedati yang roda-rodanya sering melesak ke tanah lembek. Apa yang dikhawatirkan pemuda itu ternyata terbukti. Ketika cuaca di hutan semakin meremang karena cahaya matahari sudah tak sanggup lagi menembus di daunan. Ginggi yang selalu membuntuti rombongan itu dari jarak yang tak begitu jauh bahkan bukan merasa khawatir karena hari sudah mulai senja, melainkan karena melihat gerakan-gerakan mencurigakan di semak-semak yang ada di kiri kanan jalan. Ada yang tak berberes, gumamnya sendirian. Dan benar saja, dari balik semak-semak belukar kini bermunculan belasan bahkan puluhan orang, semua bersenjatakan golok, tombak dan parang. Wajah-wajah mereka nampak garang, dipimpin oleh orang yang berpakaian hitam-hitam, bertubuh tinggi besar dan wajah berwos. Pemuda di atas kuda segera menghentikan gerakan kudanya. Semua rombongan juga berhenti. Ki banen, ki ogel, beserta seta dan madi serentak mencabut golok masing-masing, yang lainnya segera menurunkan pikulannya dan juga serentak mencabut golok di pinggang. Siapa kalian tanya pemuda di atas kuda yang ginggi duga adalah suji angkara. Tak perlu tanya kami siapa. Kalau kalian ingin pulang dengan selamat, tinggalkan barang-barang itu kata si tinggi besar dengan golok bersilang di dada. Hehehe, suji angkara terkekeh, nampaknya tak menganggap ini sebuah bahaya. Aku tak biasa bermurah hati memberi barang berharga kepada orang-orang tak dikenal, katanya. Kali ini kau mesti bermurah hati bila tak menganggap murah nyawamu kata si berwos. Ingin aku tahu, nyawa siapa yang sebenarnya ayam murah dan tak berharga suji angkara balas mengejek membuat si berwos marah. Tanpa basa-basi lagi, dia segera menghambur mengayunkan goloknya. Suji angkara dengan sigap menarik kendali kuda dan binatang itu seperti mengerti perintah tuannya. Dia menghentak-hentakan kaki depannya seolah-olah hendak menangkis serangan golok. Tapi kuda itu seperti memiliki akal. Dia menghentakkan kaki depan bukan sekadar melindungi dirinya dari serangan lawan, melainkan juga sambil menyerang. Kuda itu berputar, membuat ancang-ancang dan meloncat ke arah si penyerang. Si berwos terkejut melihat tubuh kuda yang tinggi dan besar menerjang ke arah dirinya. Rupanya dia tak mau dirinya diterjang kaki-kaki kuda dan segera menarik serangan goloknya sambil meloncat ke kiri. Terjangan kuda hanya lewat di samping tubuh si berwos. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara jerit kesakitan dan si berwos terlempar ke belakang. Si berwos berguling-guling di tanah lembab beberapa kali, baru badannya berdiri dengan cepat. Namun ketika dia sudah berdiri semua orang menyaksikan betapa di pipi kiri si berwos memanjang luka goresan. Darah mengucur menuruni leher dan dadanya walaupun tidak deras benar. Suji tersenyum dengan senjata pendeknya. Serbu teriak anggota si berwos ketika melihat pemimpinnya terluka. Mendengar abah-abah ini, serem tak semua anak buahnya berteriak dan berlari menyerbu. Semua anggota rombongan pemikul sebab pun sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing. Saiz pedati melempar-lemparkan jenis senjata yang lebih besar lagi seperti trisula, pedang bahkan busur besar. Madi melemparkan sebuah pedang kepada suji angkara yang segera menangkapnya. Pemuda itu dengan cepat mencabut pedang itu dari sarungnya dan langsung digerakannya untuk menangkis serangan sebuah golok. Ah teriak Ginggi yang menyaksikan dari jauh. Golok yang suji angkara tangkis ternyata terlempar jauh dan si pemegangnya meringis sambil memegangi tangannya. Penaga pemuda itu besar, kata Ginggi dalam hati. Pertempuran berlangsung cukup seru. Sudah terdengar teriakan kesakitan dari kedua belah pihak. Namun bila Ginggi menghitung, lebih banyak anggota rombongan seba yang terluka dibandingkan para penyerangnya. Di pihak rombongan seba hanya lima orang saja kelihatan menguasai ilmu berkelahi, yaitu Ki Ogel, Ki Banen, Seta serta Madi dan dipimpin oleh suji angkara yang memiliki kepandaian beberapa tingkat di atas keempat orang anak buahnya. Tapi kebanyakan dari anggota rombongan seba hanya memiliki kepandaian sedananya saja. Mereka berani terjun ke dalam pertempuran hanya karena terpacu semangatnya oleh kegagahan suji angkara saja. Dan memang, pemuda yang kadang-kadang perangainya nampak halus tapi kadang-kadang mulutnya angkuh ini melakukan perkelahian dengan semangat tinggi. Dari atas kudanya suji angkara tidak sekadar menangkis serangan lawan, bahkan lebih banyak lagi dia bersifat menyerang. Dia memacu kudanya untuk mengejar ke sana kemari di mana lawan berada. Pemuda itu melakukan serangan dengan ganas. Pedangnya yang diagerakan, semua diarahkan hanya untuk membunuh lawan. Ini terlihat sekali, betapa yang diburu mata pedang hanya bagian tubuh yang mematikan saja. Satu dua lawan yang mendekat, tak ayal menderita serangan yang dasyat. Kalau tidak segera menghindar dengan jalan berguling-guling, mereka tidak sekadar luka biasa saja, melainkan akan tamat riwayatnya karena leher terbabat pedang atau dadanya terpanggang benda yang sama. Tapi, jumlah penyerang satu setengah lebih banyak dari rombongan seba. Apalagi di antara mereka sudah banyak yang terluka dan jumlahnya hampir mencapai setengahnya. Sekalipun suji angkara gagah berani menghadapi lawan, tapi perhatiannya terpecah-pecah karena dia pun berusaha juga untuk melindungi keselamatan anak buahnya. Sambil masih mengendap-ngendap di balik semak dan batang pohon jati, Ginggi mencoba datang lebih dekat lagi. Melihat keadaan tak menguntungkan pihak rombongan seba, Ginggi harus segera membantunya. Kendati pemuda itu kurang setuju dengan tindakan rombongan seba di desa Wadoa tetapi kalau harus memilih, dia akan membantu rombongan ini ketimbang memperhatikan keselamatan pihak penyerang. Selintas pun Ginggi sudah bisa menduga bahwa pihak penyerang merupakan komplotan jahat yang mencoba akan merampas barang seba. Ginggi juga punya kepentingan dalam membantu menolong rombongan seba. Dia ingin menyelidiki lebih jauh siap suji angkara ini. Dia ingin menggabungkan rasa curiga Rama Dongdo, Nyisan Timi dan Naluri dirinya sendiri. Pemuda tampan berkulit putih ini sepertinya punya misteri. Ginggi mengumpulkan butiran batu kecil yang dicongkelnya dari tanah lembek, sambil matanya terus menyaksikan jalannya pertempuran. Di salah satu sudut pertempuran, setan nampak diketpung tiga orang musuh, padahal bahu kirinya sudah terluka mengeluarkan darah. Tapi kendati pemuda tampan yang di bibirnya selalu mencibir ini sudah terluka, Para pengeroyoknya seperti belum puas dan nampaknya ingin menempatkan riwayat pemuda itu. Itu nampak dari berbagai serangan yang datang ke semuanya terlihat ganas dan mengarah ke tempat-tempat berbahaya. Suatu saat pemuda itu jatuh terjerembap karena menangkis serangan sebuah golok. Badannya telentang tak berdaya. Dia hanya berhasil menangkis satu serangan saja, sedangkan ada serangan lainnya mengarah ke batok kepalanya. Namun ketika golok musuh diayun pemegangnya, tangan Ginggi pun segera bergerak menyambitkan satu kerikil. Serbuan batu kerikil lebih cepat dari gerakan ayunan golok dan tepat mengarah ke urat nadi pergelangan tangan. Karena urat nadi menjadi kaku dan kesemutan, gerakannya terganggu. Ini memberkan kesempatan kepada seta untuk melakukan serangan balasan. Si penyerang menjerit ngeri dan tubuhnya limbung ke samping ketika babatan golok merobek perutnya. Satu kali golok seta berkelebat kembali dan kali ini si penyerang yang tangannya masih kesemutan menjadi makanan empuk golok tak bermata itu. Jeritan kedua terdengar memecah hutan jati dan tubuh orang itu terjerembap karena luka yang sama seperti kawannya. Akan halnya penyerang ketiga yang menghambur dari belakang, secara aneh badannya terjerembap ke depan. Pemuda seta yang posisinya masih terlentang, sudah barang tentu kaget bukan main. Lawannya ini jelas melakukan serangan tetapi amat nekat dan bodoh bila begitu saja menjatuhkan diri ke atas badan lawan, apalagi tanpa bersiap dengan goloknya. Biluk, tubuh si penyerang menindih badan seta tanpa bisa bergerak lagi. Serta heran, mengapa tubuh ini jatuh seperti karung goni. Tapi hal ini tak dibuat bingung berlama-lama, sebab goloknya. Segera digerakkan untuk merangkul tengkuk penindihnya. Metu golok yang tajam ditekan kuat-kuat dan membenam dalam ketengkuk lawan. Serta menyingkirkan tubuh yang diam tak bergerak menindih badannya. Dia segera bangun, berdiri dan bertolak pinggang dengan gagahnya. Matanya menyipit dan meneliti ketiga tubuh yang bergelimpangan di bawah kakinya. Sementara di tempat lain, perkelahian juga hampir dapat diselesaikan. Ini karena Ginggi pun melakukan hal yang sama, membantu rombongan seba secara diam-diam. Hanya saja, dari bantuannya ini mengejutkan dirinya, sebab setiap musuh yang dia timpuk urat nadinya dan menjadi terganggu gerakannya, menjadi sasaran empuk pihak suji angkara dan dibabat habis tanpa mengenal ampun. Ginggi tersenyum pahit dari balik pohon yang jaraknya hanya sekitar 4 atau 5 di pasaja dari arena pertempuran. Ini adalah pemandangan pertama baginya. Ternyata yang namanya perkelahian sepertinya hanya memilih dua alternatif, dibunuh atau membunuh. Sisa-sisa musuh yang tak telanjur menjadi mayat itu, hanya karena mereka melakukan langkah seribu saja, termasuk si berwos pemimpinnya. Mereka terbirit-birit masuk ke kegelapan hutan jati, dijadikan bahan tertawaan lawannya. Namun sebelum suara langkah kaki mereka menghilang, terdengar suara teriak dari mereka. Rupa-rupanya si berwos yang berteriak. Tunggulah pembalasan bagi orang-orang yang berani melawan kibanas pati teriaknya lantang. Apa, kibanas pati suara teriakan campur rasa heran ini keluar dari mulut suji angkara, kiyogel, kibanan dan mulut ginggi dari balik semak-semak. Ginggi terkejut, kibanas pati adalah salah satu dari keempat orang yang tengah dicarinya atas perintah ki dharma. Kibanas pati menjadi perampok? Mustahil kibanas pati merampok barang yang akan diserahkan kepadanya teriak seta sambil kedua tangan masih bertolak pinggang di sekeliling mayat yang bergeletakan. Serta, kau berhasil melumpuhkan mereka seorang diri berteriak madi gembira campur heran. Keheranan serupa juga melanda semua orang, termasuk suji angkara. Kau kalahkan mereka seorang diri tanya suji angkara sambil turun dari kudanya. Saya juga gembira bisa mengalahkan mereka, Raden, kata seta tersenyum cerah dan masih bertolak pinggang. Tubuh yang bergeletakan satu persatu diagulingkan dengan ujung kakinya, sombong sekali. Nampak suji angkara tersenyum mengejek. Syukurlah kau bertindak gagah. Kelak aku akan usulkan kau jadi jaga bayar di bawah kekuasaan kandagalan temuara beres, kata suji angkara. Serta mengganggu sukacita. Bagaimana kita sekarang, Raden tanya kibanen. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju arah hilir ciples dan berhenti sebelum masuk jalan pedati menuju sumedang larang. Akan ada utusan kibana spati di sana, kata suji. Angkara bicara sambil mat menerawang kekejauhan dan tangan kanan memegang hulu senjata yang terselit di pinggang. Mari, kita harus segera meninggalkan tempat ini dan terpaksa dilakukan malam-malam. Banyak binatang buas di sini, kata suji angkara lagi. Ada enam orang terluka, termasuk setah. Mereka tak akan kuat melakukan perjalanan jauh, Raden, kata Aki Ogle. Aku kuat, Aki kata setah padahal darah di bahu kirinya terus mengucur. Sebelum suji angkara memutuskan sesuatu, dari arah belakang mereka, kira-kira belasan di pajaraknya ada orang tergopoh-gopoh. Apa yang terjadi di sini? Hah, banyak orang luka nampaknya teriak ginggi. Dia memutuskan akan bergabung dengan rombongan agar memudahkan perjalanan selanjutnya. Mulanya semua orang bercuriga dan bersiap kembali dengan senjatanya. Namun kemudian mengurungkannya kembali setelah tahu siapa yang datang. Itu pemuda dungu di kampung kita, kata Aki Ogle tertawa. Hei, kemana saja kau? Bukankah tempoh hari kamu akan ikut membantu mengangkut barang sebetannya Aki Ogle? Oh, kalian rupanya. Mengapa meninggalkan kutanya ginggi pura-pura bingung? Aki Ogle, jangan membawa orang tolol itu. Dia telah mengacaukan acara pertunangan saya dan Nyisantimi dan hampir-hampir gagal, kata seta menuding hidung ginggi. Ginggi mundur beberapa tindak dan memperlihatkan rasa takut terhadap seta. Aku, aku tak salah. Hanya menatap wajah Nyisantimi yang cantik, dia jatuh pingsan. Padahal mataku tidak setajam pedang, keng jawab ginggi ketakutan. Jangan sebut aku kakang. Apa dikira aku ini kakakmu? Sekali lagi kau sebut itu, kau akan terberingkan seperti tiga perampok itu, mengerti kata seta mencabut golok. Kembali ginggi mundur setindak dan semua orang tertawa dibuatnya, tidak terkecuali yang sedang terluka. Sekarang Nyisantimi sakit karena matamu itu tolol bentak seta lagi. Kembali semua orang tertawa, juga suji angkara. Aneh rasanya ada orang sakit karena dipandang. Bagaimana Raden, bolahkah aku membawa serta anak muda ini tanya Kiogel meminta pendapat? Betul. Kita kekurangan tenaga pikul. Lagi pula, Ayahanda Raden pun sudah mengizinkan anak ini untuk ikut membantu, Ki Banan ikut mengusulkan. Aku pandai mengobati orang sakit, orang luka dan sebagainya, Raden, kata ginggi mencoba menatap wajah pemuda itu. Namun hari sudah demikian gelap dan hanya keremangan saja yang ada di wajah pemuda itu. Kalau benar engkau bisa mengobati orang sakit, itu lebih bersyukur lagi. Berarti, rombonganku punya dua tambahan tenaga, satu tenaga tukang pikul dan satunya lagi juru abad, kata suji angkara dengan bahasa yang enak didengar. Sekarang, coba tanggulangi teman-teman kita yang terluka. Oh, ya. Siapa namamu? Ginggi, kata ginggi yang tak mencoba lagi bertahan tentang identitas. Ginggi, nama yang bagus. Kalau aku tahu lebih dahulu, ketika lahir ke dunia aku ingin nama itu, kata suji angkara. Tapi, ginggi adalah jin yang jahat, Raden jawab ginggi. Sejenak suji angkara tertegun dan seperti terkejut. Namun akhirnya dia tertawa kecil. Aku senang itu, aku senang itu. Hahaha katanya lagi tertawa. Sekarang ginggi harus membuktikan bahwa dia ahli obat. Maka dia meminta izin untuk mencari dedaunan hutan yang akan digunakan sebagai obat luka. Ki Ogil ikut membantu dengan menyalakan obor. Sebenarnya ginggi tak benar-benar ahli sebagai peramu obat. Tapi selama bertahun-tahun hidup bersama Ki Dharma di puncak gunung, dia banyak mengenal berbagai jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat, termasuk obat untuk luka karena senjata tajam. Ki Dharma pernah mengatakan bahwa kehidupan manusia sebenarnya dikawal oleh empat unsur bumi, yaitu angin, udara, air, api dan tanah. Yang dimaksud unsur tanah ialah juga terdapat di bumi ini, termasuk berbagai tanaman yang tumbuh di atas tanah. Mereka sebenarnya menjaga kita, termasuk mengobati kita bila terjadi sesuatu penyakit. Hanya sudah barang tentu, kita harus mengenal sifat dan kekuatan berbagai kekayaan di bumi ini, termasuk macam-macam tanaman yang tumbuh di situ. Ginggi dan Ki Dharma selama di puncak meneliti dan mempelajari sifat serta kegunaan berbagai tanaman hutan. Sekarang, pengetahuan yang didapatnya di puncak gunung, mulai dipraktekan untuk menolong orang lain. Untuk mengobati luka karena senjata tajam, Ginggi mencari daun peta Cina yang kelak akan digerus dengan garam, untuk kemudian ditempelkan dan dibalutkan ke luka tubuh. Sekarang aku perlu jeruk nipis banyak-banyak, ragi tape dan bawang merah. Tapi di mana barang-barang itu bisa ditemukan di malam begini tanyanya sendirian. Jangan khawatir, itu semua tersedia di gerobak pedati. Seba yang akan dikirim ke pakuan di antaranya semua hasil rempah-rempah, termasuk yang engkau tanyakan barusan, kata Ki Ogle. Bagus. Ramuan ini diperlukan untuk mencegah demam. Orang luka biasanya diserang demam yang hebat, kata Ginggi. Penjemput tak ada. Perjalanan yang rencananya harus dilakukan malam itu juga, akhirnya dibatalkan sebab enam orang yang terluka harus disembuhkan dahulu. Di pinggir jalan lembab tengah hutan pohon jati ini, orang-orang berbenah membuat lingkaran dan memasang api unggun. Tiap dua orang mendapat giliran jaga. Kecuali Ginggi, sepanjang malam dia mengobati luka-luka para anggota rombongan. Sudah barang tentu ini pekerjaan yang melelahkan. Apalagi sebelum bertugas menjadi tabib, dia dikenakan pekerjaan mengurus mayat musuh. Ada lima mayat terbujur kaku, tiga di antaranya dibunuh sendirian oleh seta, tapi yang bertanggung jawab seluruhnya hanya Ginggi seorang. Aku tak mau menguburkan mayat musuhku kata seta dan madi ketus ketika Ginggi meminta bantuan. Kamu harus punya rasa kasihan terhadap semua orang. Kalau kamu yang tadi mati, mungkin dia pun akan menguburkan jasademu kata Ginggi. Sialan kau bentak madi hendak menempeleng wajah Ginggi yang segera menghindarinya. Sesudah menguburkan kelima mayat, Ginggi kemudian sibuk mengurus yang luka sampai jauh malam. Tinggal engka seorang yang belum kuobati, seta, kata Ginggi mengusap keringat di jidat. Tapi seta diam saja. Mendengar pun tidak. Ginggi pun tak memaksanya. Dia hanya berkata kepada pasien yang lima orang, agar setiap hari mentaatinya menggunakan obat yang dibuatnya. Sehari saja kalian tidak makan ramuanku, kalian akan mati karena demam yang hebat dan karena luka yang membusuk, kata Ginggi yang dianggukan oleh para pasiennya. Ketika Ginggi akan mengambil tempat untuk tidur, seta datang menghampirinya. Jangan tidur. Berengsek kau kata seta. Ha! Sudah tak ada pekerjaan untukku kata Ginggi. Cepat, obati aku kata seta bernada perintah. Sambil senyum di kulum, Ginggi bekerja lagi membuat ramuan sampai hari menjelang pagi. Ginggi dibangunkan dari tidur lelapnya ketika rombongan akan melakukan perjalanan kembali. Kata Kiogel, Suji Angkara yang mengizinkan agar Ginggi dibiarkan beristirahat agak lama. Namun tanpa memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk mencari air guna keperluan membasuh muka, rombongan segera berangkat. Suji Angkara mengabarkan bahwa untuk sementara perjalanan hanya akan mencapai tepi sungai Ciples saja dulu. Di tepi jalan di ujung jembatan gantung ada garduh tempat beristirahat dan disanalah utusan Ki Banas Pati menunggu. Sudah barang tentu, urayan ini semakin menarik bagi Ginggi. Suji Angkara yang dianggap misterius dan dicurigai Rama Dongdo, bagi Ginggi hari ini merupakan orang yang amat diperlukan karena bisa digunakan sebagai petunjuk. Ginggi juga ingin tahu, apa hubungan Suji Angkara dengan Ki Banas Pati. Kemudian, apapunlah hubungan antara Ki Banas Pati dengan komplotan perampok itu. Tadi malam seusai pertempuran kecil di hutan jati, perampok berteriak mengakui dirinya sebagai bawahan Ki Banas Pati. Kalau benar begitu, hanya menggambarkan seolah-olah Ki Banas Pati pimpinan para perampok. Sungguh gila pengakuan ini. Padahal Ki Banas Pati yang dimaksud Ki Dharma adalah seorang yang tengah menjalankan misi untuk memelah ambar hayat pajajaran. Atau, ada berapa banyak nama Ki Banas Pati di bumi pajajaran ini? Mungkinkah yang dikenal Suji Angkara ataupun perampok di hutan jati bukan yang dimaksud Ki Dharma. Aku harus terus bergabung dengan rombongan ini, kata Ginggi dalam hatinya. Seperti biasa, rombongan pengirim barang seba ini berjalan terseok-seok karena perjalanan yang berat. Sekarang barang kali lebih lambat sebab adanya orang-orang yang luka. Mereka jangankan disuruh memikul beban berat, untuk melangkah dengan tegap saja nampaknya amat kesulitan. Kalian nanti beristirahat di dusun kecil tepi sungai Cipales, kata Suji Angkara kepada yang terluka. Apakah di sana kita akan mengangkut barang seba yang baru lagi? Raden tanya Ki Banan yang selama di perjalanan jarang sekali bicara. Tahun-tahun lalu dusun itu suka bergabung dan mengirimkan hasil bumi kepada Umbul Cipales, untuk selanjutnya dikirim ke Kanda Galante yang menguasai Sumedang Selatan. Tapi kita lihat saja nanti, apakah ada kekayaan mereka yang perlu kita angkut, kata pemuda yang mencongklang kudanya lambat-lambat di depan. Ginggi ada di barisan paling belakang. Dia bertugas mengawal perjalanan roda pedati. Kalau roda melesak ke tanah lembek atau masuk ke sela-sela batu, tugas Ginggi untuk mendorong pedati, dibantu oleh beberapa orang yang terpaksa menurunkan pikulannya. Kalau mau, sebetulnya dengan tenaga seorang saja pemuda itu sanggup mendorong-dorong pedati tanpa menggunakan kerbau. Hanya saja bila dia sembrono memperlihatkan tenaganya, hanya akan membuat orang bercuriga padanya. Dia tak ingin membuat orang memperhatikannya secara khusus. Kalau orang mengetahui bahwa kita punya kekuatan, mereka akan bertindak hati-hati kepada kita. Tapi sebaliknya, bila kita terlihat bodoh, maka mereka akan menganggap penteng dan selalu melakukan tindakan sembrono yang dalam hal-hal tertentu akan menguntungkan kita, kata Ki Dharma tempoh hari di tengah-tengah latihan kerasnya. Ucapan Ki Dharma ini mudah dibuktikan kebenarannya sesudah Ginggi turun gunung. Jangan jauh-jauh, pikirnya, karakter dan isi benak pemuda seta dan madi begitu terkuak dan mudah diketahui Ginggi, hanya karena dia berpura-pura menjadi orang lemah. Kedua pemuda itu mungkin beranggapan bahwa sikap dan kebiasaannya tak perlu mendapatkan penilaian dari pemuda bodoh macam Ginggi. Coba kalau pemuda ini memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya, bisa-bisa seta dan madi membungkuk dan merunduk atau menyembah sampai wajah mereka mencium tanah saking hormat kepadanya. Dan penampilan hormat itu hanya polesan belaka, tidak menampilkan karakter yang sesungguhnya. Ketika Ginggi mendorong pedati dengan susah payah, Ki Banen yang selalu berjalan di muka bersama Ki Ogel, pergi ke barisan belakang dan ikut mendorong pedati. Kau kemana saja, anak muda tanyanya. Dari tadi aku mendorong pedati di sini, Aki kata Ginggi dengan nafas senggal-senggal. Maksudku, kemarin dulu itu, kata Ki Banen. Malam pertama kehadiranmu di desa Cae, kau tidur di gardu. Malam kedua, aku tahu kau menonton pertunjukan pantun. Tapi di malam ketiga, aku tak lihat kamu, katanya. Malam ketiga, di mana aku, ya Ginggi menggaruk-garuk belakang kepalanya. Bukan apa-apa. Aku ingin memberikan beberapa penjelasan malam itu karena aku ingat kau ingin ikut menjadi pengirim barang-barang sebah, kata Ki Banen. Ginggi hanya diam saja. Kau harus hati-hati terhadap Praden Suji, kata Ki Banen lagi. Pemuda tampan itu baik padaku, jawab Ginggi. Begitu, selama engkau menuruti kata-katanya. Tapi kalau kau punya pendapat yang tak berkenan di hatinya, kau bisa repot. Ya, akan kuusahakan saja, Gumam Ginggi. Tapi, kau selalu sependapat dengan pemuda tampan itu, bukan giliran Ginggi mengajukan pertanyaan. Tampak Ki Banen menghala nafas. Roda pedati masuk ke sela-sela batu, berhenti mendadak karena terganjal. Ginggi tersuruk ke depan dan mukanya membentur pantat pedati. Hanya saja Ki Banen sanggup menahan tubuhnya sehingga tak sampai terjerembap ke depan. Ginggi mengusap-ngusap jidatnya, nampak seperti kesakitan. Ayo dorong berdua. Satu, dua, tiga a-a. Ya teriak Ki Banen memberi aba-aba. Pedati kembali berjalan. Kalau aku punya waktu, kapan-kapan kau kulatih ilmu pencah, anak muda kata Ki Banen. Pencah, apakah itu? Itu ilmu untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh. Bila kau memiliki ilmu pencah, kau tidak akan dijadikan bulan-bulanan oleh setadan madi. Ginggi tersipu dan memalingkan muka. Aku dengar kau dia niaya oleh kedua pemuda sombong itu di tepi pancuran. Kalau kau punya kepandayan, kau tak mungkin dihina seperti itu, kata Ki Banen. Kalau aku punya kepandayan, giliran aku yang menghina orang lemah, yaa, Aki Ki Banen tersenyum. Itulah kekeliruan hidup, anak muda. Manusia cenderung menganggap penteng orang yang dianggapnya lebih lemah dari kita. Padahal ilmu pencah juga mengajarkan budi pekerti selain sebagai ilmu bela diri. Bila orang sudah belajar pencah, jangan ingin dipuji karena punya kepandayan dan jangan menghina orang, juga karena kepandayan. Pencahannya akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa sebenarnya kita ini mahluk lemah dan tak ada apa-apanya dibandingkan Seng Rumuhun, kata Ki Banen. Siapa Seng Rumuhun? Itulah penguasa tunggal di jagad ini. Langit dan bumi beserta isinya, semua miliknya, kata Ki Banen. Kau pernah berjumpa dengannya? Kita bisa berjumpa dengannya hanya melalui hati dan naluri. Mencarinya hanya menggunakan akal tak akan bisa ditemukan. Akal tidak bisa menjawabnya bila ada pertanyaan mengapa Seng Rumuhun menciptakan kita, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam raya. Hanya dengan naluri saja kita mengakui kekuasaannya, kata Ki Banen. Bila hidup kita dikuasai olehnya, barangkali kita tak boleh berbuat semaunya, aki betul. Tidak boleh sewenang-wenang, betul. Tidak boleh merampas barang orang lain walaupun apa alasannya, betul. Termasuk dengan alasan kepentingan seba. Ki Banen merandek, kemudian tunduk dan menghela nafas. Kau pasti tahu peristiwa di kampung Wado, anak muda, keluhnya. Aku singgah di sana sebelum menyusulmu, aki kata Ginggi menatap orang tua ini untuk mencari jawab peristiwa di Wado. Inilah bagian dari kemelut negara, anak muda. Tapi menurutmu tempoh hari, pengiriman seba ke Pakuan berlangsung tanpa musyawarah. Wilayah mana yang tetap bersetia terhadap Pakuan, dia pergi mengirim seba. Tetapi yang tidak mau, biarkan punya pendirian sekehendak hatinya sendiri, tutur Ginggi menirukan apa yang telah diucapkan Ki Banen tempoh hari. Memang begitu, jawab Ki Banen. Nah, tapi mengapa kalian memaksa orang Wado untuk mengirim seba ke Pakuan padahal ratunya sudah memilih Bilu ke Cirebon? Memang kacau, kacau gumam Ki Banen. Raden Suji punya pendirian keras. Dia tetap bersetia kepada Pakuan, bahkan berani memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi menurutnya, semua orang harus tetap mengakui pajajaran sebagai penguasa tunggal di tanah Sunda ini, kata Ki Banen. Dan Aki sendiri akan bersetia ke mana tanya Ginggi. Aku ini orang pajajaran. Sejak pemerintahan Kang Jeng Prabu Sri Baduga Maharaja lebih dari 50 tahun lalu, di masa remaja, aku sudah mengabdi sebagai jaga bayar di beberapa kandaga lantai. Terakhir aku menjadi jaga bayar bersama Ki Ogledik Karatuan Talaga dan baru berhenti ketika Talaga masuk wilayah Cirebon, kata Ki Banen menerawang masa-masa yang telah lalu. Kau terus bersetia kendati raja-raja yang memimpin pajajaran tidak sebaik pendahulunya, Aki tanya Ginggi mengerutkan alisnya. Ki Banen menghela nafas. Raja boleh berganti-ganti tetapi pajajaran tetap sama. Dan kau harus ingat, bahwa sebetulnya kau hidup di bumi pajajaran. Kepada pajajaran pula kau harus mengabdi, kata Ki Banen pasti. Aku tidak akan ikut campur pada pendirianmu, Aki. Tapi aku ingin mengingatkanmu, hati-hatilah dalam melakukan pengabdianmu. Kau jangan keliru memilih, jangan sampai kesetiaanmu dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, kata Ginggi. Ki Banen menatap sejenak, kemudian tertawa kecil. Ginggi tak faham, tawa kecilnya ini karena apa? Apakah karena ia mengerti akan peringatan pemuda itu, atau malah melecehkannya karena merasa dinasihati oleh anak muda? Satu lagi pertanyaanku, Aki, kata Ginggi sesudah untuk yang kesetiaan kalinya menjungkat roda pedati yang masuk terhimpit selah-selah batu. Ki Banen menoleh ke arah Ginggi. Aku ingin tahu, siapa Ki Banas pati itu tanya Ginggi. Aku belum jumpa dengan orang ini. Tapi pasti merupakan tokoh penting di Pakuan. Suji pun nampak menyegani-nya. Kata anak muda itu, Ki Banas pati petugas penting di jajaran Muhara Pakuan, jawab Ki Banen. Muhara? Muhara adalah petugas penarik pajak. Pucuk Muhara di Pakuan dipegang oleh bangsawan Soka, masih kerabat raja juga. Kata Raden Suji, Ki Banas pati bertugas sebagai Muhara di wilayah timur, wilayah paling berat dalam pemungutan pajak, sebab selain jarak jangkaunya amat jauh, juga beberapa wilayah sudah memihak Cirebon. Raden Suji Angkara, putra Ki Kuhusuntara, merupakan tangan kanan Ki Banas pati dalam pemungutan pajak di daerah timur, kata Ki Banen. Ginggi masih termangu-mangu di saat-saat santai bila pedati lancar berjalan. Tapi, tadi malam, Ginggi tak melanjutkan kata-katanya. Sedianya teriakan perampok yang mengaku anak buah Ki Banas pati akan ditanyakan. Tapi mana mungkin dia bertanya, padahal ketika teriakan itu terdengar, dia masih sembunyi. Ki Banen tak memperhatikan pertanyaan yang terpotong itu sebab ada suara Suji Angkara memanggil dirinya. Ketika matahari sudah condong ke barat, rombongan tiba di dusun kecil tepi Kali Cipeles. Di dusun ini mereka bermalam agar besok bisa melanjutkan perjalanan pagi-pagi sekali. Tidak ada kejadian berarti di dusun kecil ini, kecuali adanya penghormatan berlebihan dari kepala dusun kepada Suji Angkara. Kepala dusun dengan rasa takut dan segera mengatakan bahwa dusunnya tak sanggup membayar sebah kekayaan hasil bumi karena penenan pala wijat kurang berhasil. Kalau bisa diterima kami akan menjalankan dasar saja, yaitu membayar pajak dengan tenaga. Semua penduduk dusun siap sedia membantu mengangkut barang pikulan yang banyak ini, kata kepala dusun. Baik, kalian kerjakan saja apa yang mampu kalian kerjakan. Yang penting kalian tetap mengabdi kepada pajajaran, kata Suji Angkara. Kepala dusun merunduk dan menggangguk sebagai tanda bersyukur bahwa dia diizinkan membayar pajak berdasarkan kemampuan yang ada. Ada enam orang petugas kami yang luka-luka karena gangguan orang jahat di tengah perjalanan. Kau berkewajiban merawat anggota kami di sini. Dan karena kami butuh anggota pengganti, kau harus sediakan tenaga enam atau sekurang-kurangnya lima orang pemuda bertubuh sehat dan bertenaga kuat. Mereka harus bergabung dalam pengiriman sebayang bertugas hingga sagarah rang, kata Suji Angkara. Kepala dusun menggangguk tanda siap melaksanakan perintah. Besok paginya, benar saja kepala dusun sudah menyiapkan enam orang pemuda yang tegap-tegap. Kepala dusun pun sudah mengatur agar enam orang petugas pengiriman sebayang luka ditampung di rumah-rumah penduduk untuk dirawat kesehatannya. Rombongan segera berangkat lagi. Kali ini, jalan pedati sudah tak seberat seperti di bukit-bukit hutan jati sana. Selain perjalanan tidak naik turun bukit, juga jalanan sedikit rata berdebu di saat kemarau yang tengah berlangsung ini. Jalan pedati ini terus menyusuri Kali Cipeles dan yang kelak satunya akan menuju wilayah Kandagalante Sumedang dan satunya akan menyeberangi Kali Cipeles, terus ke utara menuju Sagarahrang, Cikau, Karawang, Tanjung Pura, Warung Gede, kemudian lurus ke barat menuju Cibarusa, Cileungsi, dan akan berakhir di ibu kota pajajaran, Pakuan. Tapi di beberapa daerah utara, bisa jadi kita tak akan melewati jalur utama sebab kekuatan pasukan Cirebon di wilayah utara sudah nampak nyata. Kita harus menghindari percepcokan dengan mereka tentang urusan seba ini, kata Suji Angkara. Kibanan mengatakan kepada Ginggi, perjalanan pengiriman seba ini memang tersendat-sendat, tidak seperti masa-masa pajajaran utuh menguasai Tanah Sunda.